Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Itu disebut-sebut menjadi alternatif kandang Singoedan bila nanti Stadion Gajayana belum bisa dipakai. Bermain di Pulau Dewata dinilai lebih ideal dibandingkan Jakarta. Alasan utamanya karena jarak dengan Malang tidak jauh. Selain itu, harapan Arema FC bisa bertanding dengan penonton juga bisa diwujudkan. Sebab, basis pendukung Arema FC di Bali lumayan banyak. Dari informasi yang didapat jawab pos radar Malang, peluang Arema FC berkandang di Bali memang cukup besar. Kabarnya, kedua belah pihak sudah menjalin komunikasi untuk penggunaan gelanggang olahraga tersebut. Renzi Yamaguchi disebut akan dilepas Arema FC musim ini. Kini, tim asuhan Iputu Gede itu akan mendatangkan pemain berposisi back tengah La Liga 2 dari Klub Las Palmas. Renzi memang santer akan kembali ke Jepang. Arema FC diprediksi akan mencari pemain asing untuk mengisi posisi pemain naturalisasi itu. Kabarnya, posisi itu akan diisi back tengah yang kini membela Las Palmas berkewarga negaraan Brazil dan Spanyol, Sidney Rachel da Silva Junior. Pemain berusia 33 tahun itu memang masih terikat kontrak dengan Las Palmas hingga Juni tahun 2023. Arema FC bisa jadi menebus pemain itu dengan status free transfer. Dengan tinggi 1,84 meter, Sidney cocok untuk menjadi duet di lini pertahanan Singoedan. Bersama Las Palmas musim ini, Sidney sudah memainkan 19 pertandingan dan mencetak 1 gol. Sidney memiliki harga pasaran 13,91 miliar rupiah. Ia juga sempat membela timnas Brazil U17. Karir profesional Sidney di Eropa juga sudah malang melintang. Ia pernah membela sejumlah tim elit mulai dari Benfica, Besiktas, Espanyol, hingga Real Betis. Iputu gede bisa jadi alasan Sidney mau digaet oleh Arema untuk berlaga di Liga 1. Arema FC tak akan kesulitan untuk merekrutnya dengan keberadaan tim manajemen Arema yang khusus mencari pemain asing. Sidney akan ke Arema FC pada pertengahan Juni mendatang. Arema FC antusias mendengar kabar tersebut dan meminta manajemen untuk segera diresmikan secepatnya.